Bawra, bagaimana? Sudah belum? Sabar dulu! Lulusan S2 Universitas terkenal juga pernah sekolah di luar negeri? Hanya sekolah 2 tahun aja di luar negeri. Biasa aja kok. Kualifikasi akademis kamu ini sudah melebihi standar yang diminta perusahaan. Masa percobaan 3 bulan ya. Setelah itu, kamu diangkat jadi karyawan tetap. Dan gaji kamu selama 1 tahun adalah 300 juta. Apakah kamu masih punya pertimbangan lain? Saya berharap setelah jadi karyawan tetap, saya bisa segera mendapatkan profit sharing dari perusahaan. Saya yakin Direktur King bisa melihat kompetensi saya. Eh, maaf, maaf. Biar saya bersihkan. Sikirkan tangan kotormu. Direktur King, ini karyawan perusahaan Anda. Maaf, saya petugas kebersihan di sini. Direktur King, sekretaris Bapak sedang menelpon di luar. Sepertinya ada masalah. Direktur King, gawat. Selpor yang dihubungkan dengan klien diserang hacker. Apa? Di selpor ini, tersimpan semua rahasia perusahaan kita. Dan termasuk draft desain produk kita yang belum kita jual. Ini harus segera diatasi. Bu Aura, bidang ini adalah kealian Anda. Saya kan masih tahap interview. Nanti nggak sesuai dengan prosedurnya. Bu Aura, jangan khawatir. Kami tidak sekaku dalam hal formalitas. Kalau kamu bisa menyelesaikan masalah ini, bukan hanya kamu lulus dalam hal interview. Tetapi, kami juga akan menambah dua kali lipat permintaan gajimu. Baiklah kalau begitu. Karena Direktur King yang meminta saya, saya sanggupi sekarang. Dan saya akan tunjukkan kemampuan saya. Bu Aura, bagaimana? Sudah belum? Sabar dulu! Masalah semacam ini dulu pernah dibahas di kampusku. Tapi, kenapa nggak sama ya dengan yang diajarkan? Tenang, saya masih ada cara terakhir. Pasti bisa menyelesaikan masalahnya. Tunggu dulu! Itu nggak boleh dihapus! Hah? Kamu ini ngomong apa? Itu sistem inti server ini. Kalau itu dihapus, semua data bakal hilang. Memangnya kamu siapa? Ikut campur di bidang yang aku puasai. Direktur King, saya nggak bisa bekerja di perusahaan ini. Tadi kamu bilang nggak boleh hapus. Kenapa ya? Direktur King, itu program inti. Kalau dihapus, nggak akan bisa dipulihkan lagi. Kamu mengerti tentang ini? Apa kamu bisa menyelesaikannya? Bisa. Saya akan coba, Pak. Bercanda kamu ya! Kamu itu seorang petugas kebersihan. Bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Kalau sampai kamu bisa, biar aku aja yang jadi petugas kebersihan. Direktur King, saya sudah memperingatkan Anda ya. Kalau sampai ini rusak, saya nggak bisa memperbaikinya. Ternyus ya? Nggak apa, Pak. Kamu coba sesuai cara. Baik, direktur King. Sudah selesai? Hah? Sudah selesai? Mana? Coba lihat. Pilih, ternyata kamu hebat ya. Hem, boleh juga ya. Tadi aku udah kerjakan 90%. Ternyata dia sudah menyelesaikan sisanya. Direktur King, ternyata banyak orang berbakat ke perusahaan Anda ya. Direktur King, karena masalahnya sudah beres, mari kita lanjut interviewnya. Interviewnya pasti tetap akan dilanjutkan. Tapi hanya posisi kamu di perusahaan ini. Kita akan sesuaikan lagi. Disesuaikan? Posisi apa? Saat ini perusahaan kami hanya membutuhkan satu orang petugas kebersihan. Saya pikir Bu Aura sangat cocok memenuhi kualifikasi posisi tersebut. Petugas kebersihan? Kamu suruh lulusan S2 universitas terkenal bekerja sebagai petugas kebersihan. Lalu, apa hak kamu merendahkan seorang petugas kebersihan? Mungkin kemampuan dia memang terbatas. Tapi daya fisiknya sangat kuat. Nanti, setelah karakter kamu sudah bisa menyamai kelar akademismu, baru kamu cari aku lagi. Sandra, hantar kamu keluar. Baik. Silahkan, Ibu Aura yang terhormat. Terima kasih telah menonton. Eh, tunggu sebentar. Nama kamu Feli kan? Kamu bisa komputer ya? Oh, dulu saya kuliah jurusan komputer, dan saya juga pernah bekerja sebagai programmer serama beberapa tahun di luar daerah. Lalu, kenapa kamu bisa jadi petugas kebersihan di perusahaan ini? Karena suami saya di sini, saya juga sudah memiliki anak. Setelah saya besar, saya baru bisa mencari pekerjaan. banyak perusahaan yang tidak memanah saya karena saya berumah tangga. Sudah lama meninggalkan dunia pekerjaan. Bahkan mereka juga meminta S1, sedangkan saya lulusan D3. Jadi, saya mencari pekerjaan yang bisa dijalani terlebih dahulu. Saya melihat sahaya dan bakat yang besar dalam diri kamu. Perusahaan kami kebetulan membutuhkan seorang IT Manager. Apakah kamu bersedia? Tapi, kualifikasi akademis saya tidak sesuai syarat. Saya bisa membuat suatu pengecualian. Saya yakin dengan pandangan saya, dan saya tidak pernah salah menilai orang. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya. barulah dia bisa memajukan perusahaan, dan baru bisa meningkatkan dirimu sendiri. Gaji kamu, saya naikkan lima kali lipat dari gaji kamu sekarang ini. Orang yang baik hati dan pekerja keras, akan sangat pantas untuk diperlakukan sangat baik. Terima kasih. Terima kasih dari Turing. Sampai jumpa di video selanjutnya.